Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 Itu kan pertama kan kemalangan pertama, kedua, dan ketiga kan sasiadat. Itu perusahaan juga lewatnya. Jadi itu tindakan dari masyarakat itu ketangguan buat anarkis. Jadi tuntutan dari masyarakat supaya kalau bisa dua orang yang tersangka harus dilewaskan. Kita punya masyarakat, masyarakat adat yang ditahan. Walaupun itu mereka salah dalam melakukan tindakan anarkis, tapi ya ditemukan kepada pihak kepolisian. Kalau malah ini berkali-kali ke DPR, bisa turun tangan supaya anak itu dikembalikan ke tanggungan. Artinya persoalan melewati batas, artinya nanti kita lihat di lapangan. Kalau itu di mana penerbangan itu yang dilakukan berdasarkan aturan, ya berarti tidak ada masalah. Tapi kalau di luar aturan, ya mungkin bisa diselesaikan antara pihak perusahaan dengan masyarakat yang punya lahan-lahan itu. Setelah dari kejadian ini, saya akan lakukan sosialisasi dengan melakukan pertemuan semua tukuk-tukuk adat yang ada di dalam kekuanan untuk menyikapi persoalan yang ada supaya tidak terjadi yang berlanjut. Sampai jumpa di video selanjutnya.